Indonesia berencana mencalonkan diri menjadi Tuan Rumah Olimpiade 2032. Untuk itu Presiden Jokowi Dodo meminta Komite Olimpiade Indonesia atau COI dan juga pihak-pihak terkait mempersiapkan roadmap untuk menjadi Tuan Rumah Olimpiade 2032 dengan baik. Kita bergabung bersama dengan Marshalina Gita langsung dari Istana Merdeka di Jakarta. Gita, apa saja arahan Presiden dalam rencana pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032? Ya, tadi dalam arahannya Presiden Jokowi Dodo meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga kemudian juga terhadap Komite Olimpiade Indonesia dan juga COI serta pihak-pihak terkait untuk membentuk tim komite khusus di mana nantinya tim komite khusus ini akan menyiapkan roadmap terkait dengan bidding Tuan Rumah Olimpiade dan juga para liampiade 2032. Presiden Jokowi Dodo menginginkan bahwa nantinya roadmap pencalonan Tuan Rumah Olimpiade 2032 ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa Indonesia ini akan bersaing dengan beberapa negara-negara besar lainnya untuk mendapatkan tempat sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032 yakni ada Qatar, kemudian juga Unifikasi Korea, ada China, Australia, serta Jerman. Untuk itu Presiden menginginkan bahwa nantinya tim komite ini benar-benar menyusun roadmap sebaik-baiknya agar Indonesia mendapatkan tempat sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032. Lalu mengapa Presiden Jokowi Dodo menginginkan agar Indonesia ini menjadi Tuan Rumah Olimpiade 2032? Yang pertama bahwa Presiden Jokowi Dodo percaya diri dan juga optimis mengingat bahwa Indonesia sudah pernah berhasil dalam penyelenggaraan event olahraga internasional yakni ASEAN Games dan juga ASEAN Paragames 2018 yang lalu sehingga Presiden Jokowi Dodo yakin dan ini juga membuka mata dunia bahwa Indonesia siap menjadi Tuan Rumah dalam penyelenggaraan event internasional. Kita dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo. Saya minta roadmap pencalonan kita untuk Tuan Rumah 2032 ini betul-betul disiapkan dengan baik berdasarkan timeline yang telah ditetapkan oleh IOC. Ini penentuan Tuan Rumah ini akan ditetapkan ini di 2024 dan proses seleksi ini dimulai selambat-lambatnya 2023. Ini yang perlu saya kira roadmapnya perlu disiapkan secara. Ya selain itu tujuan dari Indonesia ingin mencalonkan diri sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032 karena ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan citra Indonesia dan juga tentunya ini akan menjadi momentum untuk pembenahan diri khususnya dari segi infrastruktur keolahragaan dan juga fasilitas-fasilitas olahraga di tanah air yang saat ini masih juga kurang. Robert? Baik, terima kasih Marshalina Gita atas informasi Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.